Bencana tena longsor di desa Wanojolo pada selasa 29 November 2022 mengakibatkan kerusakan pada 46 rumah warga RT-09 RW-03. Bahkan tercatat 8 rumah hancur total. Imbasnya warga desa tersebut terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan saudara-saudara mereka. Salah satu keluarga yang terpaksa mengungsi keluarga Wijianto mengatakan longsor terjadi dengan cepat. Jangka waktu antara retakan tanah dengan amblesnya tanah sekitar 30 menit dan rumah mereka langsung ambles dihantam longsor. Keluarga tersebut telah tinggal selama 16 tahun di desa tersebut. Pencana ini cukup mengejutkan bagi mereka karena menurut mereka karakteristik tanah di desa Wanojolo terbilang padat. Ini ku berarti jawabnya kawet jam setengah tiga terus retak tanah. Terus retak langsung dalam jangka setengah jam sudah ambruk. Ini ku yang rumah yang terdampak ini ku pintar bu. 14 tahun. 18 tahun. tanah itu padat tidak. kalau tidak diambil mas, itu tidak. asli. asli, mas. padat, mas. itu padat. tapi itu tidak berapa. mas tunggal ini, itu tidak berapa. cuma ini kok yang terserah. atau kok malah nilai bles? berarti ini saya bles? masih bergerak? masih diambil-ambil oke bu harapan berpun, tindakannya berpun ini diubahnya maun ini dibantu ya mas membuat tergadah kriuk jadi manggih tak putih ini bantu ini mas keluarga beranggotakan 11 orang tersebut melanjutkan pemerintah desa belum memberikan upaya evakuasi maupun bantuan kepada warga yang terdampak longsor mereka dan warga lain yang ikut terimbas longsor berharap berupa bantuan dan solusi dari pemerintah utamanya tempat tinggal baru Alif Abdullah Fajar, Bojonegoro selamat menikmati selamat menikmati